Intro Saudara, krisis kemanusiaan di Myanmar menuai protes dari sejumlah kalangan di Indonesia. Masyarakat dengan keberagaman agama di seluruh Indonesia ini menilai kekerasan terhadap etnis rohingnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Informasi tersebut akan mengawali rangkuman peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir kami kemas dalam kompas jember sepekan. Gelombang aksi solidaritas etnis rohingnya Myanmar terus terjadi di sejumlah daerah. Aksi penipuan di mesin ATM marak terjadi, warga pun diminta waspada. Kuliner khas suko osing, daging ayam diolah dengan campuran bumbu urap dan pecel. Jadi pastikan Anda tetap bersama kompas jember sepekan selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya, Angga Wisudawan. Inilah kompas jember sepekan selengkapnya. Saudara kita awali kompas jember sepekan dengan informasi pertama. Puluhan pelajar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur melakukan aksi solidaritas untuk etnis rohingnya pada 4 September 2017. Dalam aksinya mereka menggelar aksi teatrikal dan penggalangan dana yang akan disalurkan ke pengungsi rohingnya. Gelombang aksi solidaritas untuk muslim rohingnya terus terjadi di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Puluhan pelajar Madrasah Sanawiyah Wahid Hasim, Kecamatan Kunir, Kabupaten Setempat, menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Mereka juga menggelar aksi galang dana kepada para pengguna jalan raya. Dana yang berhasil dikumpulkan akan disalurkan kebantuan untuk muslim rohingnya. Dalam aksinya mereka meminta kekerasan militer Myanmar terhadap muslim rohingnya segera dihentikan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga menyerukan kepada umat beragama di Indonesia untuk tidak terpancing dengan konflik yang terjadi di Myanmar. Kita warga masyarakat Indonesia yang juga mayoritas muslim tentu ingin juga menunjukkan rasa keprihatinan kita. Dan dengan selain teatrikal pada sore hari ini kita juga menggalang dana. Harapannya dana yang kita kumpulkan dari masyarakat Kecamatan Kunir dan sekitarnya pada sore hari ini nanti akan kita sembangsihkan melalui lazisnu. Mudah-mudahan dana itu nanti juga akan tersampaikan, tersalurkan juga kepada masyarakat muslim rohingnya. Setelah melakukan aksi solidaritas, para pelajar ini melanjutkan belajarnya di sekolah. Ribuan santri pondok pesantren di kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar sholat goib dan doa bersama untuk etnis rohingnya di Myanmar pada 4 September 2017. Para santri juga meminta pemerintah Republik Indonesia untuk memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. 2.000 santri pondok pesantren Riyadu Solihid, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Probolinggo menggelar sholat goib untuk ribuan korban tewas etnis rohingnya di Myanmar. Mereka juga menggelar tahlil dan doa bersama agar saudara mereka sesama muslim meninggal secara damai dan mendapat tempat terbaik di surga. Para santri menilai pembantaian etnis rohingnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak anak, perempuan, dan warga sipil tak berdosa turut menjadi korban kekejaman militer Myanmar dalam memerangi pemberontak. Para santri meminta pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap tegas dengan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar dan menyuarakan pencabutan Nobel Perdamaian pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Tentunya kami mengecam keras tindakan brutal dari pemerintahan Myanmar yang tidak menghargai ham hak asasi manusia yang mana ini sudah menjadi pelanggaran berat. Kayu berharap kepada pemerintah ambil langkah-langkah yang tegas melalui dari Menlu bahwasannya ini memang sudah akibat fatal yang mana ini sudah luar biasa tindakannya ini. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo, Jawa Timur menandatangani petisi damai dengan tokoh lintas agama terkait aksi pembantaian etnis rohingnya di Myanmar. Petisi ini diharapkan mampu mencegah meluasnya konflik antaragama di Indonesia. Rapat koordinasi dan petisi damai ini digelar di Aulak Lenteng, Tridharma, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, para pemimpin daerah, tokoh lintas agama, dan organisasi kemasyarakatan sepakat bahwa konflik di Rahim Myanmar merupakan pembantaian etnis yang tidak dipicu oleh soal agama. Melalui petisi tersebut, mereka juga sepakat untuk sama-sama menjaga umat beragama, memelihara persatuan dan perdamaian di tanah air, dan tidak terpengaruh dengan informasi yang bernada provokasi. Masyarakat harus berhati-hati, jangan terpancing, validasi, klarifikasi. Orang Islam menjemput tabayum, karena paling gampang sekarang, paling menjelumuskan informasi sehingga manusia itu terprovokasi untuk melakukan sesuatu. Apalagi ini katanya, yang kuat itu ya, itu persoalan agama. Jadi kan eskalasinya, temperamen konflik seperti ini jauh lebih dahsyat daripada konflik karena faktor-faktor yang lain. Para pemimpin daerah dan tokoh lintas agama ini juga menyerukan agar konflik rohingnya dihentikan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara musim kemarau membuat warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Mereka harus berjalan kaki dan menggali kubangan di sungai agar mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak warga desa penawungan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini harus membantu orang tuanya untuk mencari air bersih setiap hari. Dengan membawa jerigen, mereka harus berjalan kaki kurang lebih 40 menit untuk mencari sumber mata air bersih sungai setempat. Setelah menemukan genangan air di sungai yang mengering ini, anak-anak kemudian menggali kubangan di dekat genangan air kotor tersebut dengan harapan air kotor dapat tersaring menjadi air bersih selama 15 menit. Selain sini, ada nggak genangan air seperti ini? Nggak ada, cuma ini, satu-satunya. Genangan air sungai menjadi satu-satunya sumber mata air saat terjadi kemarau. Bantuan air bersih dari pemerintah ternyata tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun berharap pemerintah menambah jumlah bantuan air bersih. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur Hutan di Gunung Manggar milik Perhutani Kabupaten Jember terbakar pada 3 September 2017. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun lokasi gunung tersebut sering dijadikan aktivitas tambang emas liar. Berdasarkan data Perhutani, ada 3 titik api yang membakar kawasan hutan di Gunung Manggar, Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Pihak Perhutani bersama personil TNI, Polri, BPPD, dan masyarakat setempat bahu-membahu memadamkan api secara manual dengan peralatan seadanya karena mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk. Api baru bisa dipadamkan 15 jam kemudian. Petugas Perhutani belum mengetahui pasti penyebab kebakaran di Gunung Manggar yang selama ini menjadi incaran para petambang emas liar. Pihak Perhutani menyerahkan proses penyelidikan kepada pihak polisi. Pihak Perhutani juga belum mengetahui berapa kerugian yang dialami namun diperkirakan ada 10 hektare lahan yang kebanyakan ditanami pohon jati terbakar. Tim Liputan, Kompas TV Jawa Timur Aksi penipuan di mesin ATM Marak terjadi, warga pun diminta waspada. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.